Kisah ini menceritakan seorang mahasiswa yang pintar, serta berasal dari keluarga yang kaya raya. Dirinya sedang menempuh pendidikan di suatu universitas terkemuka, dan semua orang pun selalu memujinya. Akan tetapi, ia jarang melaksanakan ibadah sholat, dan tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT. Dan mahasiswa ini adalah seorang ketua eskul renang di kampusnya. Ia selalu berlatih untuk perlombaan yang akan diadakan tahun depan. Mahasiswa ini mempunyai seorang teman yang soleh, taat, lagi santun. Setiap ia ingin mengerjakan sesuatu, ia pasti membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Temannya juga sering mengajaknya untuk itikaf di masjid, mengaji, dan tak ada harus di masjid. Tetapi, ia menolak karena ingin fokus untuk latihannya. Suatu malam, ia sengaja pergi ke kolam renang di kampusnya. Saat ia memasukinya, ia sangat senang karena tak satupun orang ada di sana. Sinar rembulan menyinarinya, maka ia tidak memerlukan cahaya lampu lagi, dan dirinya sangat menyukai suasana tentram tersebut. Saat ia menaiki tangga untuk melompat, ia terngiang akan ucapan yang selalu diucapkan oleh teman solehnya, yaitu, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membacanya, ia sangat terheran, karena seolah-olah ada energi yang baik memasuki tubuhnya secara perlahan. Ia pun menaiki tangga yang lebih tinggi lagi, dan saat itu ia mulai terngiang lagi, akan bacaan temannya. Yang mana bacaan tersebut adalah bacaan yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW untuk kita selalu membacanya di pagi hari dan sore hari. Bacaan itu adalah, Bismillahilazi, La yadzuru ma'asmihi syayfil arzi, wala fissama iwahuwa sami'ul alim. Dan tepat sebelum ia melompat, tiba-tiba petugas kolam datang dan menyalakan lampu, yang ternyata kolam itu kosong dan tanpa air sedikitpun, karena ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalamnya. Ia pun terperanjat dan langsung turun seketika. Lututnya bergetar, badannya lemas, dan keringat membasahi dahinya. Hampir saja ia mati, jika bukan karena bacaan dari temannya itu. Ia pun langsung bersujud syukur kepada Allah SWT, dan ia pun menangis. Bukan menangis karena terbebas dari maut, tetapi ia menangis karena berapa banyak waktu yang telah ia lewatkan tanpa berzikir kepada Allah SWT. Ia pun memutuskan untuk bertobat kepada Allah SWT, dan ia pun berkata kepada dirinya sendiri, Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penjaga, sudah berapa kali engkau menjagaku dari kematian, dan aku masih saja tidak kembali kepadamu, padahal engkau selalu menunggu hambamu yang mau kembali kepadamu. Ya Allah, aku bertobat kepadamu. Akhirnya mahasiswa ini pun bertobat kepada Allah SWT. Ia selalu berzikir dimanapun ia berada. Ia pun kini berkumpul dengan orang soleh, dan selalu dalam suasana kebaikan. Al-Fatihah Al-Fatihah